Intro Halo Assalamualaikum Nari Mania Kembali lagi di channel OMS Kanari Nah hari ini kita mau membahas tentang seri kenari teman teman Jadi ini menjawab pertanyaan sih teman teman ya Banyak sekali pertanyaan yang masuk di whatsapp Terus di DM itu sering nanyain Mas ini kira kira seri apa ya Ini seri apa ya Jadi sering kirim foto Jadi teman teman ngirim foto Buat nebak nih seri apa kenarinya Nah sedangkan untuk seri kenari itu Tidak bisa ditebak berdasarkan ukuran size teman teman ya Sekali lagi seri kenari itu hanya bisa ditentukan berdasarkan silsilah dari indukannya Seri besar itu mungkin kebanyakan bodinya besar Tapi gak semuanya Karena ada juga ya seri F atau seri besar F1 F2 F3 tapi bodinya kecil juga ada Yang AF pun yang bodinya besar ada kayak ini Ini AF anaknya sendiri ya Anaknya NK ini juga cukup besar Ini juga sama anaknya NK Nah kayak ini ya Tapi ini cuma kecil ini AF juga teman teman Nah kayak kalau kecuali kayak gini ya Ini YS yang dulu yang pertama ya Maaf agak silau ya teman teman karena ini siang Nah ini YS yang pertama dulu Ini memang gede teman teman Jadi size itu gak mempengaruhi seri Jadi ada juga size kecil tetapi ternyata serinya besar Size besar ternyata serinya kecil Gimana ya mau jelasin ya Mungkin teman teman sedikit paham ya Jadi intinya size itu tidak mempengaruhi seri kenari Tidak menentukan seri Tetapi yang bisa menentukan seri kenari adalah dari silsilah hidupannya Contoh kayak gini Saya punya kenari lokal Anakan kenari lokal Jadi dia itu anaknya ini Ini kan anak NK Tau kan NK itu gacoan saya dulu ya F1YS ini anaknya AF size medium Saya kawinkan dengan AF Anaknya bisa gede gede Nih lihat Sudah dua minggu anting Jadi umurnya satu setengah bulan Ini lokal Maksudnya lokal ya Karena indukannya cuma AF dan AF Ini satu tarangan Jadi satu apa ya Satu sarang Dan ini kakaknya Kalau ini umurnya sudah dua setengah bulan Jadi selisih satu bulan dibanding ya Ini ya Ini belum terlihat banget posturnya Karena masih paut ya Tetapi kalau dia dari size-nya ini lebih gede Dibandingkan seri AF yang bapaknya tadi Kalau gak percaya Kita mau bandingkan dengan YS Nah kayak gini ya Sebentar Kita mau ambil YS Buat perbandingan Nah ini ya Bentar saya ambil dulu teman-teman Nah ini YS nya kita ambil ya Kita taruh sebelahan sini Buat perbandingan Bentar masih blur ya Nah Ini ya Ini YS Nah Ini paut usia satu setengah bulan Lihat Gedenya ya Ini baru satu setengah bulan Jadi kalau masih satu setengah bulan Kayak gini nanti Masih bisa berkembang teman-teman Jadi Masuk usia tiga bulan itu nanti Masih bisa tambah gede dia Ukuran tubuhnya Nah Bandingkan ya Nah ini YS Ini YS yang kita dapat dari Kediri kemarin ya Nah yang baru Ini belum sempat saya Apa namanya Review Posturnya cakep banget ini Ini kalau buat indukan keren nih Buat pejantan besok Nah Ini paut usia Satu setengah bulan Segini nih Perbandingannya Lihat ya Ini ring Omes Kanari Nah Lihat Nah ring biru ya Omes Kanari ini ringnya Ini produk saya ini teman-teman Padahal ini induknya cuma AF Jantannya juga AF AF-nya itu semua anaknya sendiri Nah ini bandingkan sama yang ini Ini yang udah Sebentar Ini udah umur Dua setengah bulan Jadi udah lebih gede ya Posturnya juga udah lebih dapet Kita Sandingin Yes Nah ini teman-teman Coba lihat tuh Perbandingannya Nih ini cuma Lokal ya Dari indukan AF Sama AF Ini Yes Yes TKF Ring 21 Sudah Angkat gacor nih teman-teman Nah coba lihat perbandingannya tuh Tuh Gedenya Nggak beda jauh kan Mau nggak mau Segede ini pun Ini cuma lokal teman-teman Karena indukannya AF Jantannya juga AF Jadi Kalau persilangan AF dengan AF Menurut saya Itu masuknya Lokal Kalau orang-orang Nyebutnya loper Kalau saya lokal gitu aja ya Nah Ini Yang satu setengah bulan Adiknya Selisih satu bulan Ini udah segini Memang Nanti kalahnya dipostur teman-teman ya Kalau untuk silangan-silangan Kayak gini Bisa keluar gede kayak gini Memang nanti Kalahnya dipostur Karena ini posturnya Si pejantannya Cuma kelontong aja ya Posturnya cuma panjang aja Jadi nggak gede Kalau dibandingin sama IS Ya jelas kalah jauh ya Untuk posturnya ya Karena IS ini Kebetulan juga IS yang saya dapet ini Ini memang IS Untuk posturnya cakep banget Bener-bener indah banget Ini posturnya teman-teman Iya kan Nah Tapi untuk ukuran size Nah Tuh Jangan sepelekan Lokal ya Nah lihat nih Ini ring Omes Kanari Jadi ring saya itu warnanya Biru Nah ini biru Ringnya biru Ada tulisan saya Omes Kanari Untuk rahasia Gimana sih mas Bikin Anakan Walaupun lokal Kok bisa segede-gede ini ya Nah nanti rahasinya Saya kasih tau Di video yang lain teman-teman Kalau Video ini nanti rame Banyak yang tanya Bagaimana biar anakannya bisa gede-gede Nanti saya bikinkan video lain ya Oke Jadi ini Inti video ini Buat menjawab Pertanyaan dari teman-teman kemarin ya Jadi intinya Buat Kenari itu Size itu Nggak mempengaruhi seri teman-teman Jadi misal teman-teman Mau ngirim foto ke saya Mas tolong ditebak Ini kenari Kira-kira seri apa ya Saya akan jawab Saya nggak bisa nyebak teman-teman Karena Seri kenari itu Nggak bisa Berdasarkan ukuran tubuh Contoh kayak ini ya Ini Seandainya udah dibeli orang Kemudian dipotong ringnya Dan mungkin Orangnya nakal Itu bisa dimasukin seri AF Bahkan seri F pun ini masuk teman-teman Karena gedenya segini Iya Kebetulan juga ini keluar gede banget Nah kayak ini Ini size-nya mungkin bisa se-F1 Untuk ukuran Umur 2,5 bulan ini Udah se-F1 teman-teman Ini kalau orang nakal Dipotong ringnya Di aku F1 Masuk ini Ini masih ada kemungkinan bisa lebih besar lagi Nanti ketika usia 3 bulan Masih bisa lebih besar lagi Tapi ini sejanya betina Teman-teman Ini betina Yang ini jantan Yang ini betina Jadi ini sama ini Satu sarang Kalau ini Dulu sebenarnya Satu sarang isi dua Teman-teman Tapi yang satu mati Karena dia nggak bisa makan bijian Jadi ketika udah disape Dia makan bijian Yang satunya nggak mau makan bijian Yang jantan padahal Akhirnya mati Nah yang ini juga Yang jantan ini belum bisa makan bijian Sebenarnya bisa Ini kan jenak banget Ini udah bisa makan bijian Baru latihan makan bijian teman-teman Tapi Hariannya masih makan Apa namanya CD sama Ini CD sama telur Ini jenak banget Ini kalau teman-teman Mau lihat Indukannya si Paut-paut ini juga bisa ya Serinya AF Anakan sendiri juga Ada di Atas ya Di ruang ternak Nah Ini dia Ini Indukannya tadi teman-teman Ini serinya juga AF Ini juga gede Ini anakan sendiri Kalau ini dulu Pejantannya namanya Lionel Jadi saya dulu pernah punya F1YS juga Jalan lapangan Ini anakannya Jadi anakannya juga Ini juga ada Betina gede teman-teman AF Kalau ini Sanger Proses penjodohan teman-teman Nah itu Betinanya udah Bikin-bikin sarang itu Itu yang atas Yang betina Yang bawah Yang jantan Moga aja Cepat bertelur Nah kita juga ada Beberapa Indukan Yang Ngeram Ini teman-teman Ini kemarin Saya kawinkan Ramos Serinya F1YS Eh F1SF Maksud saya Yang ini betinanya Ini juga F1SF Kalau yang ini udah menetas Ini saya kawinkan Sama AF tadi ya Yang Jantannya juga sama Kayak yang jantan yang Betina lokal tadi ya Maksudnya Sama jantan Yang anakannya lokal tadi loh NKJR Anaknya NK Tapi betinanya F1SF teman-teman Semoga aja Nanti Sesuai harapan Semua anakannya Bisa gede-gede juga ya Oke kita Kembali ke Yang tadi ya Ini rumah Saya bangun Belum sempat Saya pakai Tapi Dalamnya saya isi Buat tempat burung Teman-teman Jadi saya Kalau bikin video Di sini nih Ini rumah Baru selesai Saya bangun Belum sempat Saya tinggali Ini tapi Saya pakai Buat naruh burung-burung aja sih Nah kayak yang di bawah itu ya Ini belum semuanya Karena yang Sebagian Ada di rumah Yang sebelah barat Di rumah orang tua teman-teman Karena saya masih tinggal Sama orang tua ya Dan ini rumah Saya bangun Belum saya tinggali Tapi Saya buat Kandang burung Intermesok aja ya Intermesok aja Nah ini dia tadi ya YS nya Ini semoga Besok bisa jadi Pejantan tangguh Di kandang omes kanari Bisa nyetak Anakan-anakan yang Gede-gede kayak gini Saya sebenarnya Udah pengen banget Nyetak seri F1 Teman-teman Tapi Karena YS nya Belum kondisi banget Ya Jadinya Saya belum Bisa nyetak ya Karena Kalau yang ini Masih baru Dan dia Baru angkat gacor Angkat bunyi Jadi belum Rajin banget Kecuali kalau yang YS yang ini YS yang pertama Teman-teman Nah yang ini ya Ini udah gacor Kalau yang ini ya Ini udah Birahi banget Teman-teman sebenarnya Ini udah Birahi banget Ini udah Siap buat Diternak Sebenarnya Belum ngisi Kemarin sempet Saya coba Kawinkan Teman-teman Udah Saya kawinkan Sebenarnya Teman Belum ngisi Mungkin next Saya coba lagi Atau butuh Vitamin juga Mungkin yang ini YS nya Semoga aja Nanti Cepet ngisi Biar bisa Nyetak Seri F1 Teman-teman Kalau yang ini Rencana buat Ngantang Ini anaknya NK juga Serinya cuma AF Saiznya Se-F1 Ada lah Ya lumayan gede sih AF gede Itu aja ya Kalau ini juga Anaknya NK Tapi ini Betinanya Indukannya F1 SF Yang tadi Nentes Teman-teman Nah ini Yang saya pakai Pot pecatan sekarang Ini anaknya NK juga Saiznya cuma Kecil Tapi dia Ngawinnya Bagus banget Teman-teman Anaknya Juga bisa Gede-gede Nah teman-teman Itu tadi ya Buat menjawab Pertanyaan Jadi Pertanyaan Yang sering masuk Mas Seri Kenari Ini foto Ini kira-kira Seri apa Jadi Yang pasti Seri Kenari Itu Cuma bisa Ditentukan Berdasarkan Silisilah Indukannya Jadi Indukannya Seri Apa Baru Kita Tahu Nanti Anakannya Apa Jadi Kalau Cuma Kita Berasumsi Ini tubuhnya Besar Nih Kira-kira Seri Apa Mas Apakah Seri F Atau Seri Af Tidak 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 Berbeda Jauh Selisihnya Walaupun Cuma Lokal Dan Seri F Pun Tidak Semuanya Gede Karena Dulu Yang Teman-teman Sering Ikuti Video Saya Dulu Pernah Saya Unboxing Video Kenari F1 YS Tapi Saiznya Cuma Se Gede Loper Teman-teman Tapi Bener-bener F1 YS Jadi Mengsaiznya Kecil Karena Cilangan Dari YS Jantan YS Dan Betinanya Cuma Lokal Dan Anakannya Cuma Kecil Sekali Waktu Saya Beli Saya Kira Itu AF Tapi Setelah Saya Cross Cek Kepeternak Karena Ada Ring Ternyata Serinya F1 YS Jadi Kuncinya Seri Kenari Hanya Bisa Ditentukan Berdasarkan Sil Indukannya Semoga Pertanyaan Semoga Ini Menjawab Dari Pertanyaan Teman-teman Kemarin Ini Anakan-anakan Kita Sudah Mulai Panen Teman-teman Tapi Jangan Di PM Terlu Ya Biar Kalau Betina Saya Rawat Kalau Yang Jatani Karena Dia Baru Belajar Makan Bijian Belum Berani Saya Jual Oke Sampai Jumpa Di Next Video Doakan Juga Biar Ternakan Kita Semakin Lancar Dan Yang Pasti Ternakan Teman-teman Juga Saya Semakin Lancar Di Tahun Yang Baru Ini Sampai Jumpa Di Next Video Assalamualaikum Salam Ketarimannya Salam Sukses Selalu